Intro Perangi narkoba Polsek Kalidris Polres Metro Jawa Kata Barat mengungkap peredaran ekstasi dengan kualitas baik sebanyak 19.000 butir dan berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial AS dan ZZ di jalan keutamaan dalam kerukut Taman Sari, Jakarta Barat Kapolsek Kalidris AKP Indra Maulana mengatakan barang bukti yang disita telah dilakukan uji laboratorium dan tidak hanya mengandung ampetamin saja tetapi juga ada ZZ senyawa XLR yang bisa meningkatkan halusinasi lebih tinggi Kemudian untuk hasil dari uji lab yang sudah kami laksanakan dalam pil ekstasi ini menurut keterangan dari laboratorium forensik bahwa terdapat jad baru tidak hanya mengandung ampetamin tapi mengandung jenis yaitu XLR menurut keterangan dari laboratorium yang mana jad tersebut itu dapat menyebabkan tingkat halusinasi yang lebih tinggi menambah tingkat halusinasi yang lebih tinggi dari ampetamin tersebut dan memang barang ini sangat jarang untuk didapatkan di pasaran dan ini merupakan salah satu pil ekstasi jenis baru Kini kedua tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal hukuman nating Dari Jakarta, Tim Liputan Drupalata TV Salam Drupalata